hai oke kali ini saya mau sharing lagi gimana caranya buat membuat koneksi untuk visual studio 2010 yang versi Ultimate atau yang versi Express ini sebetulnya notice aja sih catatan soalnya ada yang minta bantuan tolong dong bikin program untuk VB.net di VS 2010 pakai MySQL katanya terus dikasih lah video sama dia dikasih video dari dosennya gimana caranya nah di sini saya mau sharing caranya biar nanti terdokumentasi cara-caranya Oke yang pertama kita download dulu visual studio 2010-nya disini saya download dari ini tombol dari situs nah ini dari sipeng bisa ya di sini kita buka seperti biasa banyak iklan kita buka terus di bawah dia ada nah disini kita tunggu dulu pop-upnya kita tunggu dulu sampai ini beres nge-load soalnya banyak iklan juga sih hai 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 tunggu dulu kok soalnya kalau dia dia belum beres loading dia suka error suku bermasalah eh hai 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 Hi Ho di lfrontabel hai 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 Enak Oh iya sabar hehehe kita coba Pak biasanya dia tadi kalau langsung di cekes bermasalah dia Tuhan bener nggak bisa dia soalnya harus beres dulu ngelode nah udah keluar nih coba lagi sekali lagi lama ya lama-lama-lama langsung aja kita eh apa namanya langsung ke link downloadnya aja biar nggak wasting time ini linknya nanti undang-undang saya nggak lupa saya masukin ke apa namanya ke ke deskripsi video oke kita download nah masuk ya oke download terus kita install seperti biasa tutorial cara installnya dia ada sih di dalam file hasilnya coba kita nah ini ekstrak dulu ekstrak dia keluar ini baca ini pastikan untuk mematikan koneksi internet dan blablabla sampai beres ikuti aja itu ini udah berhasil kok aman nah kalau udah beres terus kita sekarang install odbc connectornya yang pertama kita download dulu odbc connector dari si apa namanya dari si meskl dari officialnya masuk aja ini masuk aja ntar kita siap dulu versinya nomor biar biar versi kita sama ini saya share ini link ini kemudian kita ke bawah kita ke bawah kita masuk ke ini msi terus bagian sini kita kita open aja open new kemudian disini kita field pilih operating systemnya ini saya pakai 64 terus download nah kalau udah kita buka si installernya disini udah saya udah beres oke ini kita running kita install seperti biasa kalau udah beres selanjutnya kita download juga tambahannya yang ini kita download visual code ya visi plus plus yang 2015 atau 2017 kalau misalkan kita pakai yang terbaru ini atau 2015 kalau misalkan kita pakai yang di bawah yang terbaru kalau untuk download yang ini saya share juga linknya nanti ini ini nah yang ini kita download disini ini kalau untuk untuk yang 64 atau 32 kita download disini kita download nah dia download ya kita download yang atas yang ini karena saya udah download yang bawah ini yang atas ini jadi nggak perlu kita hapus install seperti biasa ini aman kemudian biar sempurna kita juga yang bawah ini yang 2013 terus ke bawah scroll ke bawah cari yang English aja yang Inggris kita buka mana nah ini nah dia akan download lagi oke install lagi nah abis itu kita set sekarang jangan lupa install juga phpMyAdminnya bisa pakai bisa pakai apa ini bisa pakai XMPP atau bisa pakai WomServer install bikin database baru misalkan disini saya bikin DB percobaan untuk database nya kemudian saya bikin juga tabel mhs disini NIM sama nama nah mana nah ini NIM sama nama nah abis itu kita masuk ke di Windows 7 kita masuk ke control panel terus masuk ke system and security masuk ke administrative tools nah disini pastikan udah ada data source odbc kalau misalkan belum ada berarti si apa namanya si driver nya odbc driver nya belum install coba install ulang nah kalau udah ada kita double klik nah disini biasanya kalau pertama kali di install itu dia gak ada apa-apa ini ini gak ada ini biasanya cuma tiga aja cuma tiga aja biasanya kita bikin baru kita tambah add ini pilih yang ansi atau yang unicode kita pakai yang ansi aja kita finish masukkan namanya ini untuk nama data source nya misalkan dbmhs 2 description itu opsi bisa dimasukkan bisa enggak ini masukkan localhost port nya default terus user nya masukin root kalau diganti bisa diganti password nya juga coasingin aja kalau misalkan udah ada password nya masukin aja terus di sini database kita pilih dmbk percobaan kita klik test untuk menetest koneksi nya kalau misalkan sukses full ok terus ok terus ok udah seperti itu itu untuk cara bikin ee apa namanya data source ya untuk si ee visual studio 2010 express okey antara di